Ini adalah hari yang sebenarnya saya menjadi apoksi Dato' Zaini Uyam yang karena Dato' Bukit di Gunung Gakitepalai. Pendekatan saya hari ini adalah lebih berbetul, historik. Karena kita mungkin berbicara tentang wasatia, bagaikan wasatia di satu video baru. Tapi sejarah Islam di alam lain ini satu sejarah yang lama. Dan saya ingin membuka kekuatan dan kekuasian untuk meningkat sedikit pengalaman sejarah kita. Di mana kita sudah dapat mengintang tarakan aspek-aspek pemikiran dalam tanah dulu. Yang melepaskan Islam di alam lain ini adalah satu pencahayaan Islam yang terpaling adil. Yang terpaling, disebutkan ke dalam definasi wasatia di satu video hari ini. Dengan keadaan-keadaan kita lupa sejarah yang kita tidak tahu bahawa kita sudah sampai. Ataupun kita sebenarnya melayari pelayaran dan bahasa yang cukup sejahtera sebenarnya. Pun begitu, gerangka utama saya adalah empat perkara yang saya pikir perlu kita pikir dalam kita melihat konotasi untuk berbicara tentang wasatia. Pertama, wasatia adalah satu benda yang lahir daripada pemikiran. Pemikiran itulah yang menyebabkan kita dapat melakukan tindakan yang boleh berzahirkan satu kedudukan yang adil dalam hidupan yang berbentuk zahir. Pemikiran itulah, apabila pemikiran tidak betul, segala benda tidak akan berbentuk. Pemikiran tidak betul, yang betul diberi itu tidak akan menjadi harumnya. Yang kedua, kita sekarang ini melakui satu zaman, walaupun kita kemarau baik, kita banjir maklumat. Banjir maklumat tetapi kita kemarau ilmu. Yang menyebabkan masyarakat kita tidak tahu berbezakan yang mana hak dengan yang batik. Punanya dapat tanggung sikit maklumat, nah itu dia tahu. Yang tahu bukan kemarau ilmu. Yang ketiga, dan ini saya rasa lakang saya, Prof. Yusuf, sebab akan bersekutu, yang berbicara dan berbicara tentang hari ini, dan itu lebih komen. Masalah pengijasaan tentang segala kemahiran, tetapi lupa bahawa pengijasaan kemahiran bukan bermakna ini. Dan di sini, mampu-mampu yang mewakili gulang-gulang, anak dan asatirah, sepuluhnya bersetuju dengan saya. Yang menyebabkan sekarang ini sudah berlaku. Satu macam kesaliman. Ilmu yang betul-betul agama ini sudah kita tak berlaku. Dewasa tiap itu tak kena. Dan ketiga, yang berbicara, adalah masalah yang kita hadapi sekarang ini, ancaman pemikiran yang betul-betul sains dan teknologi. Ini kalau saya sudah boleh. Memang, dia akan setuju. Secara pemikiran sains, secara pemikiran sains dan teknologi, tidak sama dengan kita yang dididik dalam bidang pemikiran kita. Dalam bidang ulu-muntiliyat, ulu-munakiliyat. Ini, wasatiyah ini bukan maknanya dia kena lima pulang-pulang. Dua tahun program fizik. Dua tahun program maka syariah, maka wasatiyah. Kalau kita tengok kemikiran ulama kita, Pertama dia berkata dengan hawasan Al-Qur'an dan sebagainya, diah fitrah ilmiah, dia itu berlulah yang dekat Israel. Lepas itu diambil jenisik. Lepas itu diambil ekskologi. Lepas itu diambil magister. Perubatan. Lepas itu diambil ekonomi. Lepas itu diambil banyak-banyak. Maka lahir, lahir, lahir. Zaman baru, contohnya, Mumsulia. Dia bukan satu zaman yang itu sudah lakui. Tapi sekarang ini terbentang lama. Jadi kita lukul. Kita lukul lagi selama. Lama maksudnya apa? Islam merubah alam dunia ini. Kita sebut semalam tentang wasatiyah itu akidah wasatiyah. Islam merubah daripada penyembahan berhala dan amusia daripada penyembahan Allah SWT. Itu yang dikatakan Islam merubah dunia. Kita pergi ke Irbin, kita pergi ke Marfa-marfa, kita pergi ke Mokhtar Baluni, dengan Datuk Roshahlan. Dia berbincang dengan pelajar-pelajar yang dibelajar di Jordan tentang perlunya. Berbalik kepada pemikiran yang sehatimnya. Itu belum ada seminar international forum. Tapi saya fikir saya letak gambar. Yang membuktikan bahawa kerajaan kita cukup prihatin dengan pemikiran pelajar. Di mana kita berdekati para pelajar yang pergi ke rumah mereka, berpandang ke rumah mereka, melihat keadaan mereka. Dan di sini perkumpulan antara pelajar perubatan di Jordan dan juga pelajar kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Peradakan Islam dan dunia. Kemat Islam mengambil yang terbaik. Nah, itu yang kita berbicara malam. Ditambil daripada tamadun luar, tamadun asing. Ditambil daripada tamadun Babylon. Ditambil tamadun Mesir. Ditambil daripada tamadun Roman dan Greek. Ditambil daripada tamadun Farsi. Tamadun India. Tamadun China. Itulah tamadun Islam. Kita memang adili yang terbaik. Ditambil. Kita tak berlaji. Bila buat pangguna di Muka. Bila buat pangguna pelati nampak. Tanya teknologi pada mana. Kita harus menghasilkan. Tanya. Tanya. Ada teknologi Korea. Ada teknologi Jepun. Ditambil yang terbaik. Nah, itu yang saya nak tegakkan. Bahasa. Bahasa ini penting. Kenapa saya tertangkan? Kerana aku boleh tertangkan pelajar-pelajar kita di luar negara. Sama ada Jepun, Korea, Indian East. Tiba-tiba dengan Amerika. Bahasa Belajar itu. Kita menekankan perbuatan bahasa. Dan Alhamdulillah. Malaysia ini. Kalau kita jumpa dengan apa. Bantu Malaysia. Kita cukup senang hati. Bercatat dengan bahasa Inggeris. Boleh. Bercatat dengan bahasa Arab pun boleh. Pasien yang tak berhenti. Pasien yang tak berhenti cukup tahu. Bercatat dengan Arab pun boleh. Bercatat dengan Malaysia. Tiba-tiba orang Malaysia boleh cakap pasal. Fushar. Fushar. Satu-satunya yang belajar di sini. Tahu lah. Susah dengan belajar Arab. Fushar. Tapi bila orang datang di sini. Manis dengan orang lain yang cakap. Begitu juga sebenarnya. Masa semalam saya berhenti saya. Pelancong pelajaran Malaysia di pertanyaan. Dia tengok wajah pakai pukul. Saya pakai macam biasa. Dia kata. Oh, harganya itu. Kita bercakap dalam bahasa Inggeris yang cukup baik. Bersama kita belajar 10 tahun di sana. Ini Alhamdulillah. Kerana. Komitmen belajar Malaysia. Menghantar pelajar pelajar. Dan kita akhiri yang mana lebih baik. Begitu. Tapi bahasa Inggeris yang perlu kita tegankan secara. Yang kita ada sekarang ini. Kita harus tegankan. Sebagai anak-anak kita yang belajar di universiti-universiti tempatan. Memasuki bahasa-bahasa asing. Bahasa terik atau bahasa ilmu. Pada nampak sebelum masih ingin berlaku. Kemudian bahasa anak. Selama 17 tahun. Memasuki bahasa Inggeris. Yang paling utama dalam bahasa Inggeris. Menjadi punca dan alat bahasa penukaran bahasa Inggeris. Hatta. Pada abad ke-15-16. Sesiapa yang mahu memasuki kuliah. Aku terubankan di universiti Oxford. Salah satu requirement dia. Mesti memuasai bahasa Arab. Bahasa Inggeris. Dan karya-karya. Apalagi betul-betul. Ibu sinang. Mereka memuasai bahasa asas. Dan merupakan salah satu tabiat. Ahli-ahli yang dijatuhkan. Royal Society di England. Pada abad ke-17. Berkomunikasi. Menulis juga. Ada wikita dalam bahasa Arab. Sehingga ada mereka yang cukup sayang Bahasa Arab dan bahasa ilmu Baku desa mereka Dibuatkan bahasa Arab Nah itu Baku desa Ini yang saya tak tunjuk Akitab Ilmu Saya sebut Saya tunjuk ke bahagian Saya sendiri Dari dua orang Di tempat batu ini Tetapi contohnya Batu ini memang bukan kepentingan Masa orang tengok batu ini Dengan batu saja Batu ini Terlalu di Saya dimanggupkan Baru-baru-baru-baru ini Sudah tak Tarik sebenarnya Batu desa ini Terlalu dikemudan oleh Berhasil saya datang Mohamad Saya mohon lantuk dalam atas Dan tariknya adalah pada 22 Februari Tahun 1303 Bahasa Jami ini Tuan-tuan dan bahasa Berhasilnya Berhasil bahasa Jami yang terkulut Contoh bahasa Kulisan Jami yang terkulut Yang ketiga Yang ketiga Dia merujuk tentang Kemasaran orang lain Pada ilmu Astronomi Dan ilmu Alam Ilmu tentang Bahasa Ilmu tentang Timbangan Kira Tidak Perkataan Matematik dan sebagainya Dan orang kata Akhidah kita macam mana Masa orang kata Perkataan ini Tak patut Kalau bahasa Malin itu Sudah ada Perkataan Allah Rasulullah Ini 700 tahun 700 tahun Yang menandakan bahawa Batu bersurat ini Merhatikan Ditegakkan Kerana Raja Sultan Yang terkulat sebagai Seri Bahasa Tuhan Mengisytiharkan Bahawa Gaberno-gaberno Di jalan tak terkenal itu Mesti melaksanakan Perundang-perundang syariah Dan ini Salah satu Aspek Batu bersurat Perundang-perundang Dan mesti kita Fahamkan Bermakna Islam Kita diperkataan Sudah lebih Daripada 700 tahun Dan kita Buat satriah kita ini Yang saya Ditegakkan Bermula pada sini Bagi perang Tapi tidak Kita terbukti Syariah kita Diamankan Di Perundang-perundang Dan namun Memandu disebut Di batu itu Dan ini Perkiraan Yang tersisa Makan-makan Kita lantas buat Dia buat Dengan kiraan tangan Pada masa Tahun 1970 Komputer Tak ada lagi Tetapi saya Dan bahkan saya Sudara Wan Hassan Ambil Kesimpulan Itu Dan kita masukkan Dalam program Astrologi Untuk komputer Dan Dan didapati Betul Bahawa Bulan Terima kasih 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 Terima kasih